Hai guys assalamualaikum welcome back to my channel Nah apa kabar semuanya semoga baik-baik ya seperti biasa kalau aku lagi kehabisan ide masak atau lagi pengen masak yang cepet-cepet dan enggak susah gampang nah biasanya aku cukup pakai rice cooker aja Oke kali ini aku mau buat nasi oncom lada hitam yang mirip-mirip nas apa nasi tutuk oncom gitu ya tapi ini beda sih jadi lebih mirip nasi goreng tapi pakai rice cooker buatnya nah gimana ini jadinya si nasi oncom lada hitam ini tonton terus videonya ya sampai selesai terus jangan lupa bagi yang belum subscribe klik subscribe Oke sekarang kita akan siapkan dulu bahan-bahannya jadi eh yang akan kita pakai yang pasti adalah beras ya ini aku pakai beras merah tapi lebih baik kalian pakai beras putih biar nanti warnanya dapat terus ini aku ada sayur apa namanya labu siam dan juga dua blok oncom yang wajib ya kemudian yang pasti ah untuk bumbunya ada saus lada hitam kemudian ada kecap manis terus juga ada si penyedap rasa dan juga ada merija bubuk terus nanti kita kasih sedikit minyak dan juga pasti ada air juga Oke langsung aja kita proses buatnya ini jadi yang pertama aku akan potong-potong si labu siam kecil-kecil ya ini bebas aja kalau kalian punya sayur yang lain juga bisa berhubung ini stoknya tinggal labu siam aja jadi aku pakainya ya yang adanya aja ini si sayur labu siam kita potong semuanya selanjutnya kita potong juga si oncom nah oncom nih kita potong dadu gitu lah kecil-kecil sampai semuanya terpotong ya ini kita potong kecil-kecil nah jadikan masa begini kan cepet ya enggak perlu ribet gitu langsung jadi satu gitu semua sayur lauk semuanya jadi satu jadi ini kan si oncom si proteinnya ya nanti ada sayur dan juga karbohidrat nasi nggak ribet lah jadi kalau buat ramadhan gini juga enak kan enggak susah Oke selanjutnya langsung kita siapin berasnya kita kasih air secukupnya sesuai ukuran kalau kita masak nasi kemudian kita masukkan tadi sayur yang udah dipotong labu siam dan juga kita masukkan oncom yang sudah dipotong setelah masuk selanjutnya kita tambahkan bumbu penyedap ini penyedap rasa yang aku pakai Royko ya kemudian adalah daku selanjutnya kita masukkan si saus lada hitam sauri 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 lada hitam kemudian berikutnya kita masukkan juga kecap manis ini aku punya yang cepat-cepat aja yang gampang kalau kalian mau pakai bawang merah bumuti ribet gitu juga bisa boleh kemudian kita masukkan sedikit minyak goreng nah kita aduk-aduk sampai rata Oke selanjutnya baru siap untuk dimasak dengan rice cooker Oke sudah tercampur ini sekarang kita bawa ke dapur kita masukkan ke rice cooker kita tutup lalu kita tekan tombol cook tunggu sampai matang Oke ini sudah jadi nasi kita jadi kalau kalian lihat ini penampakannya seperti ini sebenarnya kalau pakai nasi putih ini warnanya bakal lebih bagus ya jadi kayak kelihatan nasi goreng gitulah nah tuh kan lu masih anget ini jadi sudah siap kita langsung bisa makan ini ambil kemudian kita taruh ke piring kita biar bisa langsung dimakan nah oke jadi segitu aja ya guys terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa tolong juga video lainnya sampai juga eh sampai juga sampai jumpa di vlog berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati